Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita hangat pada malam ini dipetik daripada MalaysiaDeadline.com Corobo Ruang Udara, Anwar Gesa Menteri Luar Minta Penjelasan Cina Pengurusi Pakatan Harapan Datu Sri Anwar Ibrahim, menggesa Menteri Luar Datu Sri Syamuddin Husin untuk segera meminta penjelasan daripada Republik Rakyat Cina berhubung penerbangan mencurigakan 16 pesawat negara itu. Ketua Pembangkang Berkenaan berpendapat Penerbangan Kesemua Pesawat Tentera Udara Republik Cina PLAAF terbabit pada 31 Mei lalu itu ternyata amat membimbangkan. Beliau yang juga Presiden PKR berkata, hal tersebut juga menimbulkan kecurigaan dan keresahan terhadap kedaulatan negara serta keselamatan ruang udara kita. Pujian saya terhadap ketangkasan pasukan TUDM yang segera menggerakkan pemintasan udara dalam mengenalpasti pesawat-pesawat tersebut katanya dalam penyataan malam ini. Dalam masa yang sama, Anwar turut meminta penjelasan lanjut daripada Kerajaan Perikatan Nasional tentang alasan kebenaran yang diberikan kepada pesawat Boeing 737-400 milik Syarikat Israel Aeropage Industri Elite, IAI Elite baru-baru ini. Pihak Parlimen Port Dickson berkenaan menegaskan pencerobohan pesawat itu jelas suatu bentuk pengkhianatan kepada negara. Sementara itu, Hisamuddin dalam reaksinya lewat malam tadi memaklumkan pihaknya akan mengemukakan nota bantahan diplomatik kepada China berhubung isu tersebut. Menteri UMNO tersebut menyifatkan tindakan 16 pesawat PLAAF yang memasuki ruang udara Zon Maritim Malaysia ZMM dan menghampiri ruang udara nasional itu sebagai pencerobohan ruang udara dan kedaulatan Malaysia. Katanya, Kementerian Luar akan memanggil Duta Besar Cina ke Malaysia untuk mendapatkan penjelasan berhubung pencerobohan itu. Berdasarkan laporan Tentera Udara Deraja Malaysia, TUDM, Kementerian Luar akan mengemukakan nota bantahan diplomatik terhadap pencerobohan itu kepada Kerajaan China. Kementerian Luar juga akan memanggil Duta Besar Cina ke Malaysia untuk mendapatkan penjelasan pencerobohan ruang udara dan kedaulatan Malaysia oleh 16 pesawat PLAAF. Selain itu, saya akan membangkitkan kebimbangan serius berhubung perkara ini kepada rakyat sejawat di Cina, katanya dalam satu kenyataan malam tadi. Ahli Parlimen Sombrong itu turut menegaskan, pendirian Malaysia yang tidak akan sesekali berkompromi dalam aspek keselamatan negara meskipun memiliki hubungan diplomatik dengan mana-mana negara. Pendirian Malaysia jelas, yaitu tidak akan berkompromi dalam aspek keselamatan negara walaupun memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan mana-mana negara sekalipun. Malaysia tetap teguh dalam mempertahankan maruah dan kedaulatan negara, tambahnya lagi yang telah memanggil gelaran Abang Besar semasa sidang media bersama rakan sejawatnya dari Cina ketika lawatan ke Beijing awal April lalu. Sebelum ini, Panglima Tentera Udara General Tan Sri Akbar Abdul Samad dalam satu kenyataan memaklumkan Tentera Udara Deraja Malaysia TUDM memintas 16 pesawat PLAAF yang dikesan mencurbo ZMM Kota Kinabalu KKIFR semalam. Pesawat itu yang dikesan radar pertahanan udara TUDM dari Pusat Pertahanan Udara Sarawak pada jam 11.53 pagi terbang secara formasi taktikal in trail pada jarak 60 batu netika antara satu sama lain. Beberapa arahan supaya pesawat tersebut menghubungi kawalan trafik udara KKIFR tidak dipatuhi sekaligus TUDM melancarkan pesawat pemintas pada jam 1.33 tengah hari untuk melakukan identifikasi visual. Sekian berita, salam sejahtera, bye-bye. Terima kasih telah menonton!